Ya, saudara masih berkaitan dengan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Hari ini, Ferdi Sambo akan menjalani tes lie detector atau uji poligraf oleh tim SUS di Mabes Polri. Empat tersangka yang lain sudah melakukannya. Yusuf Varsim masih bersama kami, anggota Kompolnas, dan juga Reza Indragiri, pakar psikolog forensik. Mas Reza, Mas Yusuf, Mas Reza dulu, dalam kasus ini, Anda mungkin punya dugaan juga, Mas Reza, bagaimana lie detector ini tampaknya kemudian digunakan oleh tim SUS di Mabes Polri. Untuk keperluan apa, apakah ini memang benar-benar nanti akan dibawa ke pengadilan. Untuk, sebutlah dugaan kita bersama ya, Mas Yusuf, untuk melengkapi alat bukti yang selama ini ada, begitu. Tetapi memang kita jadi tabrakan nih logika kita, karena kita tahu ada keterangan yang berubah-ubah dari para tiga tersangka sebelumnya. Kita juga masih ingin mengetahui. Ini sebenarnya paling jelas tuh, publik tuh pengen tahu, Ibu Candrawati itu lie detector aja deh, pakai tes lie detector. Benar apa enggak dia menghadapi atau mengalami kekerasan seksual. Ternyata, kita belum tahu yang Ibu Candrawati. Nah, tiga tersangka yang lain yang keterangannya berubah-ubah itu, jujur kan gitu dibilangnya oleh Mabes Polri. Berarti, lah keterangan yang kemarin bolak-balik itu gimana kan gitu. Bagaimana itu dibawa ke pengadilan, Mas Reza? Apakah ini memang akan kuat di pengadilan dan lain-lain, Mas Reza? Saya menduga begini, saya tidak membayangkan alat ini baru didatangkan dua hari lalu. Alat ini tampaknya sudah lama tersimpan di puslapor Polri. Kenapa tidak digunakan sejak dulu? Karena para penyidik tampaknya dulu tidak membutuhkan alat ini. Mungkin saja karena berkas dari penyidik dikembalikan oleh pihak kejaksaan, kejaksaan mungkin memberikan catatan. Catatan itu berisi arahan, baik itu arahan yang sifatnya konseptual maupun barangkali arahan yang sifatnya teknis. Arahan yang konseptual misalnya adalah bagaimana bisa memastikan ini kita mau merujuk atau menganggap yang valid itu keterangan versi yang mana dan versi siapa. Atau barangkali arahan yang sifatnya teknis, gunakan light detector. Baik itu konseptualkah atau tekniskah, tetapi menurut saya arahan sedemikian rupa mengindikasikan bahwa otoritas pendegakan hukum kita memang masih sangat memandang penting yang namanya pengakuan dari tersangka, dari para saksi. Sehingga ketika berhadapan dengan keterangan, pengakuan, atau informasi yang silang sengketa, terjadi kerisauan di situ. Tetapi juga berarti pemahaman bahwa alat uji poligraf atau light detector ini bukanlah bisa menentukan seseorang itu betul-betul berbohong antara kenyataan dan pernyataan tadi yang Mas Reza gambarkan, itu juga kurang dipahami dong oleh para penegak hukum kita. Kalau ya teknis dari Kejaksaan Agung, juga di kepolisian. Mas Reza, menurut Anda? Itu pula yang saya khawatirkan, andaikan hasil dari uji poligraf atau light detector ini dihadirkan sebagai salah satu alat bukti di persidangan nanti. Saya yakin bahwa Majelis Hakim tidak akan berpuas diri dengan menangkap atau menerima keterangan, wah ini jujur, ini berbohong. Tidak. Majelis Hakim tentu akan menelisik lebih jauh. Bagaimana saudara ahli, misalnya, bisa menarik simpulan bahwa ini jujur, sementara yang itu berbohong. Nah, nanti saya bayangkan akan menjelaskan. Ini yang mulia. Kejujuran terlihat dari kondisi fisiologis seperti ini. Sementara kebohongan kami tangkap dari kondisi psikologis yang berbeda pula. Nah, disini akan terjadi pertanyaan lebih jauh yang sangat sulit dijawab. Bagaimana saudara ahli bisa memastikan bahwa respon atau kondisi fisiologis ini mutlak, tak lain, tak bukan semata-mata penanda bahwa yang bersangkutan berdusta atau jujur. Nah, pada titik itu sangat sulit dijawab. Saya rasa tidak akan ada ahli apapun, seahli-ahlinya akan meyakinkan bahwa saya yakin ini berbohong. Tapi data-data saja yang kemudian secara saintifik merujuk kepada data-data yang sebelumnya dan lain-lain. Paling begitu, kan? Ya, sebatas simpulannya menurut saya ini dengan adanya perubahan kondisi fisiologis yang ekstrim sekalipun tampaknya kita hanya bisa menarik simpulan bahwa pertanyaan atau pernyataan berikut ini memunculkan pressure atau tekanan ekstra kepada si terperiksa. Hmm, jadi tidak akan kuatlah di pengadilan ini seharusnya. Pressure itu dari mana asalnya? Ya, jadi kalaupun ini diajukan ke pengadilan, seharusnya ini tidak akan kuat dan tidak akan membuat yakin majelis hakim pada nantinya. Itu perkiraan Anda, Mas Reza ya? Ya, saya berharap bahwa ahli light detector yang dihadirkan di persidangan nanti akan bisa menjelaskan sebab-musabab atau penjelasan tentang penarikan simpulan mana jujur, mana bohong itu. Kalau penjelasan itu tidak bisa disodorkan, saya khawatir bahwa menghadirkan barang ini sebagai bukti kepersidangan justru akan berefek kontraproduktif bagi kerja para penyidik dan bagi ekspektasi masyarakat. Ya, oke. Mas Yusuf, dari titik ini, kalau ya mungkin ini juga ada hubungannya dengan apa yang dianggap kurang oleh kejaksaan dan lain-lain, apakah memang harus kemudian, kalau tadi istilah Mas Reza petunjuknya secara konseptual saja, apakah memang harus light detector sebetulnya? Sebenarnya mungkin jangan-jangan bukti-bukti yang ada, keterangan, dijadikan tersangka saja kan sudah minimal ada dua alat bukti yang menguatkan, itu sebetulnya sudah cukup, Pak Yusuf. Terima kasih. Apa yang terkait dengan adakah petunjuk jaksa penuntut umum dalam hal ini tentu itu dalam kapasitas kewenangan penyidik untuk bisa menjelaskan dalam hal ini tentu itu dalam komunikasi dan koordinasi penyidik dan GPU. Seperti yang saya katakan di awal tadi, poligrap ini kan dipandang perlu dilakukan tentu dia menjadi bagian kelengkapan alat bukti. Nah, secara teknik tentu dari penerapan-penerapan pemeriksaan barang bukti poligrap itu itu tekniknya. Sebagai mana yang dilakukan penyidik, bukan yang ada di BAP itu dilakukan pemeriksaan poligrap. Poligrap ini kan memeriksa barang bukti. Poligrap. Nah, kalau kita baca kan ahlinya dalam hal ini kan, Pak Reza, kalau kita baca misalnya teknik pemeriksaan itu kan ada empat tahap pre-interview, stimulasi, terus pertanyaan. Nah, pertanyaan itu yang paling penting. Ada pertanyaan yang itu tidak punya relevansi dengan kejahatan. Yang pertama, ada pertanyaan yang itu pertanyaan kontrol. Sengaja ditanya untuk membangun reaksi, untuk menimbulkan reaksi. Pertanyaan yang ketiga, yang itu punya relevansi dengan kejahatan. Apakah saudara melakukan pembunuhan atau tidak? Jawabannya kan iya atau tidak. Pada saat melakukan iya atau tidak, disitulah barangkali nanti hasilnya sesuai dengan pemeriksa, yang itu nanti dalam bentuk grafik-grafik, yang paling mengerti adalah mereka berbohong, tidak jawabannya. Untuk pendalaman hasil poligraf sendiri, dalam kemenangan pengadilan nanti akan memeriksa. Kuasa hukum para tersangka bisa akan mendalami kekerangan daripada pemeriksa poligraf itu sendiri, termasuk terkait dengan riwayat kesehatannya untuk mengukur akurasinya. Apakah pada saat dilakukan pemeriksaan poligraf, tersangka itu dalam kondisi sehat, baik itu jasmaninya maupun rohaninya. Nah, itu kan salah satu hal-hal yang barangkali secara teknik untuk dilakukan pendalaman di dalam pembuktian di pengadilan oleh para pihak. Itu yang sekali lagi, kami tetap menilai bahwa apa yang dilakukan penyidik ini dipandang perlu, terlepas apakah ada petunjuk dari jaksa penuntut kumum kepada penyidik, tentu itu dalam kemenangan penyidik, tapi kami nilai sekali lagi ini bagian dari melengkapi alat bukti yang diperlukan. Berkaitan dengan akurasinya hasil deteksi itu, tentu itu ada pada kewenangan si pemeriksa sendiri. Apakah nanti akan digunakan menjadi alat bukti apakah itu surat atau keterangan ahli, tentu nanti ini majelis hakim akan melihat, akan mempertimbangkan. Kalau dari keterangan para saksi atau tersangka itu sendiri sudah jelas, bisa saja hakim itu tidak mempertimbangkan hasil polirekti tersebut. Saya boleh menimpali Mas Bayu ya. Silahkan Mas Reza. Saya berterima kasih Pak Yusuf mengingatkan kita semua bahwa sebelum dilakukan uji kebohongan atau lay detektor itu kepada para terperiksa, dipastikan dulu mereka dalam kondisi sehat. Ya. Dengan prosedur semacam itu, maka sudah hasil pemeriksaan lay detektor terhadap PC harus kita buang. Kenapa? Karena PC sampai hari ini kan tidak ditahan. Dan penjelasan dari pihak polirekti adalah tidak ditahan karena bersangkutan dalam kondisi tidak stabil. Ya. Bagaimana lantas, setiap bertanggung jawabkan, pemeriksaan terhadap orang yang tidak stabil tersebut. Untuk lay detektor atau uji poligraf. Oke. Kesimpulannya, karena yang bersangkutan dinyatakan tidak stabil dan tidak ditahan, maka sepatutnya PC juga tidak diberikan uji kebohongan. Atau sebaliknya, karena PC diberikan uji kebohongan, maka... Geraksi sehat. ...maka dinyatakan sehat. Karena sehat, ya sudah. Segera mungkin masukkan ke dalam ruang tahanan. Tinggal pilih mau yang mana. Ya. Mas Yusuf, ada tanggapan nih. Kalau berkaitan dengan ini, kita jadi melihat hal ini kan. Sebetulnya di publik jadi melihat hal ini juga. Jadi semacam, kita kembali kepada mengapa Ibu PC belum ditahan. Oh, oke. Tentukan ini, ini kan berbeda. Persoalan penahanan dan persoalan pemulsaan barang bukti poligraf. Khusus perempuan di dalam perkat nomor 10 tahun 2009 itu, apabila dia perempuan, harus dipastikan tidak dalam kondisi hamil dan atau menstruasi. Itu khusus perempuan. Tentu dalam hal ini, ini tidak dalam kaitan harus ditahan atau tidak. Pemeriksaan poligraf itu kan dilakukan di laboratorium forensik oleh pemeriksa, oleh ahlinya. Terkait dengan belum dilakukan penahanan, tentu beberapa waktu lalu kami sudah menyampaikan, kami masih melihat bahwa penyidik masih mempertimbangkan. Nah, salah satunya terkait dengan kesehatan. Barangkali apa yang disampaikan oleh Pak Reza tadi, ya penyidik bisa mendengarkan. Kalau itu ada kaitan dengan pertimbangan kesehatan, karena di dalam perkat nomor 10 tahun 2009 itu, riwayat kesehatan termasuk pemeriksaan psikologinya, itu juga akan menjadi syarat untuk dilakukan pemeriksaan poligraf. Apakah itu terkait dengan apa yang dipertimbangkan, terkait dengan kondisi kesehatan yang belum dilakukan penahanan itu, tentu ini yang kami akan pantau dan akan kami lakukan monitor di penyidik selanjutnya. Oke, ya. Kita tunggu nanti perkembangan-perkembangan dari diskusi kita kali ini. Bagian akhir, buat Anda berdua, izinkan saya memakili publik untuk kemudian melihat, tadinya kan ada harapan besar nih dari publik. Saya menaruh visi saya seperti itu, atau sudut pandang saya seperti itu, dari lie detector test yang dilakukan oleh kepolisian. Kita sedapat wawasannya dari Mas Reza, dan dapat kira-kira gambarannya kenapa ini kemudian dilakukan dari Mas Yusuf Kompolnas yang mengawasi terus cukup dekat dengan tim SUS yang menyelidiki pembunuhan berencana ini. Jadi apa dong kalau begitu Mas Yusuf dan juga Mas Reza yang bisa sebetulnya kita pantau dan harapkan sebagai publik yang berharap kasus ini terang-benderang sampai di pengadilan nanti dari uji lie detector yang hari ini juga akan dilakukan terhadap Ferdi Sambo? Mas Yusuf? Kami sebagai pengawas komisional Polri tentu terus akan memantau, memastikan bahwa penuntasan kasus kematian Brigadir J ini dengan duang tidak pidana pembunuhan berencana, termasuk di dalamnya ada okses-okses untuk kami pastikan sebagaimana arahan Presiden dituntaskan setuntas-tuntasnya, jangan ditutup-tutupi. Apa yang dilakukan penyidik pada saat ini, melakukan pemeriksaan poligraf itu adalah bagian dari untuk melakukan pembunuhan secara saintifik agar tidak ada yang tersisa. Semuanya itu tentu akan dibangun koherensi dalam pembunuhan pengadilan. Tapi tentu apa yang dilakukan Polri, kami nilai sudah on the track untuk menjawab perakuan-perakuan publik, menunjukkan ada kesungguhan yang luar biasa dilakukan oleh Tim Sus, oleh Polri, oleh Kapolri untuk memungkap kasus ini, yang ini akan kita kawal, mudah-mudahan segera P21 sehingga akan dilakukan persidangan di pengadilan. Itu yang paling utama Mas Bayu. Baik, Mas Reza, publik jadi jangan terlalu berharap bahwa siapa yang berbohong, siapa yang jujur itu betul-betul terlihat dari uji lay detektor atau uji poligraf ini. Mas Reza. Pertama, saya ingin merekomendasikan baik pada kasus ini maupun pada kasus-kasus lainnya, para penyidik tidak lagi menggunakan lay detektor. Dua, andaikan memang tetap harus digunakan lay detektor pada kasus ini, yang mumpung karena dilakukan pemeriksaan pada hari ini terhadap FS, sekaligus saja digunakan lay detektor tersebut untuk mengungkap atau mencari petunjuk tentang kasus atau sinyalemen konsorsium 303. Teman-teman Kompolnas, Pak Yusuf, Obil Khusus juga jangan lupa untuk mengingatkan Polri tentang konsorsium 303. Kalau terkait kasus pembunuhan durian 3 berdarah, ya saya cukup yakin lah, insya Allah prosesnya akan tuntas. Tetapi ada persoalan yang lebih serius yang bisa menggelontorkan organisasi Polri, yaitu terkait dengan konsorsium 303. Karena ini sudah menjadi perbincangan publik dan meresahkan kita semua, mengganggu kecintaan kita pada institusi Polri, maka silakan itu diingatkan, termasuk kalau perlu, gunakan lay detektor sebagai alat bantu untuk mengungkap kasus yang satu ini. Baik, oke. Terima kasih untuk diskusi kita hari ini, Mas Rizal Indragiri dan juga Mas Yusuf Warsim. Kita ketemu lagi di diskusi yang lain sambil terus memantau perkembangan kasus. Terima kasih Pak Raja, terima kasih Mas Bayu. Terima kasih. Selamat pagi, salam sehat.